Dalam akala lain, Syekh Zunnun Al-Masri juga mengatakan Rajab syahrul zarah, wa syaban syahrul saqi, wa ramadhan syahrul hasad Rajab adalah bulan menanam, bulan untuk menanam Mulai kita menanam dengan berbuat taat, dengan mempapaknya Zikir, istiafar, salam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 الذي بنعمته تتم الصالحah وبذكره تتنزل الرحمة والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أنجو من زاهرة أشهد أن لا إله إلا الله أولا شريك selamat menikmati 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 dan bulan selamat menikmati selamat menikmati di awal yang disebut yang menikmati sungai selamat menikmati istana selamat menikmati 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 Disebutkan dalam sebuah makalah para ulama diantaranya Al-Sheikh Al-Zunnun Al-Misri Rahimullah, beliau mengatakan Rajab ditarkil afad Wa syaban listi'amalil faad Wa ramadhan lintizalil karamat Ini kata Sheikh Al-Zunnun Al-Misri Bulan Rajab itu adalah untuk meninggalkan segala marah petaka, maksiat, keburukan-keburukan, kejalanan-kejalanan Kita mulai dari bulan Rajab ini Sedikit demi sedikit mengurangi kemaksiatan kita Mengurangi keteledoran kita Ini di bulan caban Kemudian itu untuk meninggalkan masyiat, menjauhi masyiat, memperbanyak isyofar Nah, senada dengan yang tadi disebutkan dalam sebuah makalah Bahwasannya, bulan Rajab adalah bulan isyofar Tidaknya kita mulai taubat di bulan Rajab untuk menyonsong Menyonsong bulan Ramadan Makanya ketika memasuki bulan Rajab, Rasulullah itu berdoa Sampai menjelang Ramadan Beliau berdoa Allah mabarik lana fi rajab wa syaban Wabalirna Ramadan Setiap hari beliau berdoa Allah mabarik lana fi rajab wa syaban Wabalirna Ramadan Itu doanya Rasulullah ketika menyambut bulan Rajab Sampai menjelang bulan Ramadan Ketika sudah memasuki bulan Ramadan Baru beliau berhenti berdoa tadi Mengganti dengan doa yang lain Ini kata Syekh Azunul Al-Masri Rahimullah Bulan Rajab itu untuk meninggalkan segala bencana Segala masyiat-maksyiat Kita tinggalkan Bulan syaban kita gunakan untuk berbuat taat Menambah Bukan berarti bulan Rajab kita tidak berbuat taat Tapi kita berusaha untuk diprioritaskan untuk menjauhi masyiat Kemudian bulan syaban diprioritaskan untuk Memperbanyak perbuatan taat Terutama salawat Itu diperbanyak Sedekah diperbanyak Zikir diperbanyak Banyak hadir majlis-majlis ilmu Majlis-majlis zikir Itu Di bulan syaban Kemudian di bulan Ramadan Lintizaril karamat Untuk menunggu karamah-karamah Allah SWT Kemuliaan-kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Allah akan memberikan karamah Kemuliaan kepada hambanya Yang mau menjauhi masyiat Dan mau Meluangkan waktu untuk berbuat taat Akan dimuliakan hidupnya oleh Allah SWT Di dunia dan akhirat Maka kata beliau Barang siapa Tidak mau meninggalkan maksiat Keburukan Kejerekan Masih doyan Tidak mau berusaha untuk meninggalkan Dan tidak mau menggunakan Waktu di bulan syaban berbuat taat Dan dia juga tidak mau menunggu Kemuliaan-kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah SWT Maka dia itu termasuk dari golongan orang-orang yang ceraka Orang-orang yang terabaikan Memang orang-orang yang ditelantarkan Diabaikan oleh Allah SWT Berarti dia termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan Inayah dari Allah SWT Dalam akala lain Syekh Zunnun Al-Masri juga mengatakan Rajab syahrul zarab Wa syaban syahrul saqi Wa ramadhan syahrul hasad Rajab adalah bulan menanam Bulan untuk menanam Mulai kita menanam Dengan berbuat taat Dengan memperbanyak Zikir, istighfar, salawat Wa syaban syahrul saqi Bulan syaban Bulan menyirami Setiap orang menanam Kan harus disirami Kalau tidak disirami Nanti tidak akan tumbuh untuk tanaman Jadi bulan syaban itu Bulan kita menyirami Menambah perbuatan taat kita Wa ramadhan syahrul hasad Ada bulan ramadhan Adalah bulan panen Di bulan ramadhan itu Bulan panen Kalau tidak menanam Apalagi bagaimana Kita mau menyirami Kalau sudah tidak menanam Tidak menyirami Mau panen apa Tidak pernah nanam Tidak mau panen Tidak akan bisa panen Harusnya nanam dulu Kalau kita mau panen Di bulan ramadhan Harusnya nanam Mulai dari bulan rajab ini Masing-masing akan Memanen apa yang dia tanam Kalau di bulan rajab ini Dia menanam Maksiat keburukan yang banyak Maka panennya pun juga akan Panen dosa Panen dosa Kalau yang ditanam itu kebaikan Sedekah Silfar Zikir Salawat Maka akan panen Akan panen kebaikan Wahyu jazamah Suni'ah Maka Dia akan dibalas Sesuai yang telah Ia perbuat Kebaikan akan dibalas Kebaikan oleh Allah Keburukan yang dia lakukan Maka juga akan dibalas Dengan keburukan Barang siapa Menyanyiakan Apa Pertaniannya Artinya tidak mau nanam Mengabaikan penanaman Tidak mau menanam dia Dia akan menyesal Pada hari ketika orang panen Dia akan Nyesal Ini kata Sheikh Zunnun Al-Mishri Sama juga Dalam sebuah Makalah Salihin Bahasanya As-sanah syajarah Rajab ayyamu ira piha Wasya'ban ayyamu ismarhiha Waramadhan ayyam kilpa piha Ini salah seorang Salihin mengibaratkan Satu tahun itu Ibarat pohon 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 besar Bulan rajab itu Bulan untuk mengairinya Mengairi pohon tersebut Supaya bisa Tumbuh Bisa subur Bisa buah Bulan syaban Setelah diairi Bulan syaban Bukan muncul Buah-buahnya akan muncul Bulan ramadhan Hari Untuk memetik buah tersebut Ini gambaran Salah seorang Salihin Dan dikatakan juga Hussar rajab Bil ma'firah Minallah ta'ala Dihususkan bulan rajab itu Dengan ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Dalam sebuah Hadis disebutkan Rasulullah bersabda Rajab syahru Allah Wasya'ban syahri Waramadhan syahru ummati Bulan rajab itu Adalah bulannya Allah Hasilnya Allah Hasilnya Allah akan memberikan Ampunan kepada orang Yang mau minta ampun disitu Kemudian bulan syaban Adalah bulan rasulullah Karena di bulan itu Dianjurkan untuk berbanyak salawat Bulan di mana Rasulullah akan menerima Salawat Salawat umatnya Makanya beliau katakan Bulan beliau Dan juga bulan Idolanya Rasulullah Karena di bulan itulah Ayat tentang salawat Diturunkan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Rasulullah Menjadikan bulan syaban Itu adalah bulan beliau Sedangkan Ramadan Adalah bulan umatku katanya Bulan untuk Panen umatnya Keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala Allah curahkan di bulan Ramadan Amal ibadah Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidurnya saja Dianggap tasbih Diamnya tasbih Amal sunnah Dilipat gandakan Menjadi 70 Menjadi seperti Amal wajib Amal wajib Dilipat gandakan menjadi 70 kali dipat Dibanding dengan Bulan-bulan lah Tahir Makanya Beliau mengatakan Bulan Ramadan itu adalah Bulan umatku Adalah disebutkan Dalam makalah ini Dihususkan bulan rajab itu Untuk Dengan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan bulan syaban Dihususkan dengan syafaat Syafaat dari Rasulullah Maka kalau kita ingin mendapat Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan rajab ini Kita berbanyak Dan kalau kita ingin mendapat syafaat dari Rasulullah Di bulan syaban kita banyak Berserawat kepada beliau Wa ramadhan Dan di bulan ramadhan Allah khususkan dengan Dilipat gandakannya Segala amal Kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan ramadhan Juga dikhususkan dengan Malam Laylatul qadar Allah turunkan rahmat di malam tersebut Wa yawmu arafah Di kemalid din Dan di hari arafah Dihususkan Dalam Disempurnakannya Agama Itu tentang Sedikit tentang Bulan rajab Diriwayatkan juga Bahasanya Al-Imam Sohabat Seduna Ali Karamullah Jaha Beliau itu Meluangkan waktunya Mengosongkan waktunya Dan meninggalkan segala Aktifitas duniawi Dalam setahun itu Empat malam Yang beliau prioritaskan Empat malam ini benar-benar Beliau apa Walaupun malam-malam lain Juga tidak lepas dari ibadah Tetapi empat malam ini Sama sekali Beliau Tidak herau dengan urusan duniawi Itu Al-Imam Ali Karamullah Jaha Jadi beliau Fokuskan dirinya Untuk ibadah Kepada Allah Yaitu pertama Malam Awal Malam dari bulan rajab Malam pertama Dari bulan rajab Jadi mulai Masuk maghrib itu Sampai subuh lagi Sudah Beliau sibukkan dirinya Untuk ibadah Ibadah Tanpa Hirau akan Urusan dunia Kemudian malam Hari Raya Idul Pitri Yang kedua Malam Hari Raya Dan malam Nisbu Syaban Malam Pertengahan bulan Syaban Yang insya Allah Setelah bulan rajab ini Kita akan memasuki bulan Syaban Mudah-mudahan Kita diberi panjang umur Oleh Allah SWT Dalam keadaan Sehat Sehingga kita juga bisa Memasuki Bulan Syaban Sampai Kita masuk pada bulan Ramadan Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin Amin